Selamat pagi Jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam acara Hikmat Pagi bersama GKI Karangsaru dan semoga pagi ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalian boleh bangun dengan kesegaran jasmani setelah beristirahat dengan cukup semalam dan pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan atau aktivitas kita sepanjang hari ini baiklah kita akan mendalami, akan membaca, juga mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya saya akan sampaikan bahwa pada hari ini 5 November tahun 2020 ini kita untuk perdana akan firman akan disampaikan oleh Saudari Kesia saya akan perkenalkan namanya adalah Kesia Greslia Yusua dia adalah mahasiswi STT Amanat Agung selamat pagi Kesia selamat pagi Pak Hanyo inilah Kesia yang ada bersama kita sebagai mahasiswi stasi dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta Kesia, berapa lama akan berada di GKI Karangsaru ini? jadi saya akan praktek pelayanan di GKI Karangsaru selama 1 tahun dan pelayanan saya sudah dimulai dari tanggal 9 September kemarin dan akan selesai tahun 2021 di akhir Agustus selamat bergabung selamat melayani disini nah ini sekarang kita akan masuk dalam doa dulu ya mari jemaat kita akan berdoa bersama Bapak Surkawi kami mau berterima kasih dan bersyukur untuk pimpinan dan penyertaanmu dalam istirahat kami sepanjang malam kemarin dan pagi hari ini kami juga bersyukur boleh bangun dengan kesegaran jasmani yang baru dan sebelum kami memulai kegiatan ataupun aktivitas kami sepanjang hari ini kami akan mendengarkan, akan membaca, juga memahami firmanmu kiranya engkau berkenan memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga boleh melakukan firmanmu dalam kehidupan sehari lepas sehari kami Bapak kami mau berdoa juga untuk Kisya yang akan menyampaikan firman kebenaran firmanmu pagi hari ini berkati mulut dan bibirnya agar boleh berkata-kata bagi anak-anakmu yang ada di GKI Karangsaru ini terima kasih Bapak kamu serahkan seluruh jam berikut ini hanya di dalam kuasa, pelindungan, dan pimpinan tangan kasihmu kamu menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup amin saya akan bacakan satu ayat al-kitab sebagai pembimbing kita penatis pembimbing kita dari kitab Lukas 19 ayat 10 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang demikian firman Tuhan syukur kepada Allah dan tema hikmat pagi hari ini adalah menerima yang ditolak dan saya persilahkan Kisya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan GKI Karangsaru dalam hikmat pagi pada hari ini akan mengangkat tema menerima yang ditolak dalam lingkungan masyarakat kita mungkin biasanya ada orang-orang yang orang-orang tertentu yang terpinggirkan mungkin itu karena status sosial mereka karena gaya hidup mereka ataupun karena tingkah laku mereka pada bacaan firman Tuhan yang hari ini kita baca Zacchaeus adalah salah satu orang yang terpinggirkan pada waktu itu menolak ataupun membenci Zacchaeus adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan mengapa? karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Roma sehingga mereka kemudian dianggap sebagai orang-orang yang berhianat pada sebangsanya apalagi sudah menjadi rahasia yang umum bahwa sebagai pemungut cukai ia biasanya akan memperkaya diri sendiri dengan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya atau mereka juga menggelapkan uang cukai bagi masyarakat Yahudi pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa bagi Allah dan mereka tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan serta keselamatan dari Allah akan tetapi saudara hal yang menggemparkan adalah pada saat itu Yesus justru berkenan datang dan mengunjungi rumah Zacchaeus tidak hanya itu Yesus juga makan bersama dengan Zacchaeus saudara tentu saja hal ini kemudian membuat orang banyak bertanya-tanya membuat orang banyak bersungut-sungut mengapa Yesus melakukannya bagi mereka tindakan Yesus ini adalah suatu ungkapan menerima orang-orang yang terbuang itu sementara Zacchaeus pun dianggap orang-orang yang tidak pantas untuk menerima hal tersebut akan tetapi saudara yang menarik adalah Yesus tidak peduli dengan anggapan orang banyak mengenai Zacchaeus sebab tujuannya hanya satu yaitu ketika Yesus datang ke dunia ia memiliki tujuan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang dan Zacchaeus adalah orangnya Yesus memandang Zacchaeus sebagai orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Allah dan anugerah Allah juga berlaku atas orang yang begitu banyak dosanya dan dibuang oleh sesama perjumpaan dan penerimaan Yesus terhadap diri Zacchaeus memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupannya ia sadar bahwa dirinya perlu diubahkan oleh Allah ia mengalami pertobatan dan berkomitmen kepada Yesus bahwa ia akan memberikan separuh hartanya untuk membantu orang miskin tetapi tidak hanya itu saudara Zacchaeus juga berkomitmen untuk membayar empat kali lipat bagi mereka yang pernah diperas oleh Zacchaeus saudara disini kita dapat melihat bahwa Zacchaeus ketika ia mengalami pembaharuan hidup karena belas kasihan Yesus yang dinyatakan bagi dirinya orang-orang yang ditolak itu demikian pula saudara Tuhan memanggil kita hari ini untuk meneladani hal yang sama yaitu menerima sesama dengan cinta kasih dan ketulusan hati biarlah hal ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita semua dan sudahkah kita melakukannya amin mari kita berdoa Bapak kami di surga kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa bagaimana kami harus menerima orang-orang yang terbuang yang terkadang kami pikir mereka tidak butuh keselamatan daripada Tuhan kami memandang mereka sebelah mata tetapi hari ini kami melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan cari Tuhan kasihi dan kepadanya juga Tuhan berkenan oleh sebab itu Tuhan kiranya Engkau mengingatkan kami akan firman Tuhan ini dan biarlah firman Tuhan itu juga membuat kami semakin mengalami pembaharuan hidup dan kami boleh mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus Bapak kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini mohon kekuatan suka cita daripada Tuhan itu mengalir di dalam hati kami sehingga apapun yang kami lakukan kami lakukan itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan kami terus bersandar kepada Tuhan terima kasih Bapak yang baik terpujilah nama Tuhan demi Kristus kami berdoa amin ya Bapak Ibu Saudara tetap semangat tetap suka cita tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memerkati selamat menikmati